Saya buat dari E4 Kemudian ditambah gula 1.4 kg Kemudian ditambah air 1 liter Jadinya 2 liter seperti ini Nah nanti campurannya Selamat datang di channel Matakayu Kali ini saya akan membuat pakaian fermentasi lagi Nah jadi bahan-bahannya ini pekatul 45 kg Kemudian limbah sayuran Ini saya tadi dapat kurang lebih hampir 1 parun Kemudian ada bakteri starter Nah bahan utamanya jelas ya pekatul Kemudian sayuran ini nanti kita potong-potong dulu Kita potong-potong kecil Sayurannya apa aja bebas Yang penting nggak terlalu banyak air Setelah kita dapat seperti ini kita potong-potong Kita potong kecil-kecil Nggak perlu sampai halus Yang penting biar enak pas ngaduknya aja nanti Kalau misalnya ditanya bisa nggak pakai buah-buahan Bisa asal buah-buahan yang nggak mengandung banyak air Kayak semangka, melon, nanas dan teman-temannya seperti itu Ada tambahan lain nggak Nah kalau teman-teman misalnya mau ditambahin cangkong telur Nggak masalah kalau teman-teman ada waktu buat numbuknya seperti itu Terus peralatan yang kita potongin lagi Ember Ember seperti ini Ini nanti untuk Bakteri starternya Itu saya buat dari Em4 Kemudian ditambah gula 1 per 4 kilo Kemudian ditambah air 1 liter Jadinya 2 liter Seperti ini Nah nanti campurannya Ember air 1 ember penuh Sekitar segini Kita cukup campur dengan Satu tutup botol derigen seperti ini Misalnya teman-teman mau 2 Juga nggak masalah gitu Kalau saya biasanya cukup 1 Oke nanti saya potong dulu Seluruh-selurannya Saya praktekin step by stepnya Dimana caranya yang Bener gitu lah ya Saya udah pakai ini Kurang lebih mungkin hampir Setahun setengah atau dua tahun Dan teman-teman tadi ketika Nyampur Em4 Terus kemudian dicampur dengan gula tadi Dan campur air 1 liter Itu didiamin dulu 2 sampai 3 hari Baru bisa dipakai buat bikin pakan ini Jadi nggak bisa langsung dipakai Terus saya potong dulu sebentar Kita potong dulu Selain sayurannya dapat Kol Kita lihat dulu Kol Ada sesim juga Ini Di bawahnya juga ini masih ada sesim Ini saya tadi ambil dari pasar Jadi kalau misalnya Sedikit tips dari saya Kalau misalnya teman-teman Mau ngambil di pasar Itu Biasanya Kalau misalnya teman-teman Masih pengen dapat Yang seperti ini Yang limbah Tapi masih bagus Itu antara Pagi Pagi jam 8 Atau Sore Jam 3 Jam 4 Nah biasanya Orang-orang pasar itu Mereka milihin lagi Sortir Sayuran yang mau dijual Atau nggak Nah yang nggak dijual itu Biasanya karena layu Bukan karena busuk Biasanya Karena layu Sekarang kita ambil Kita potong-potong Siap-siap aja Ini Ini tujuannya cuma biar Nanti diaduknya enak Nggak Nggak repot Kalau kita misalnya Yang aduk masih kayak gini Nggak bakal rata juga Hasilnya Ini penting kepotong aja Nggak perlu dicincang Sampai halus Kalau teman-teman Nanya misalnya Pakan fermentasi Kalau disimpen Awet berapa lama Nah kalau saya Biasanya bikin Buat stok 3 minggu Jadi bikin 2 drum 2 drum biru Seperti ini Nah 2 drum biru Yang satunya Sama ini Sebenarnya cuma Cukup buat 3 minggu Jadi Kalau buat disimpen sih Mungkin Satu bulanan juga Dia kuat ya Dia nggak akan Kenapa-napa gitu Selama penyimpanannya Rapat Karena kunci dari Fermentasi Selain ke Serapatan tempat penyimpanan Si Ini juga Fermentasinya Nggak boleh terlalu basah Ini udah rata Terus biasanya Ada yang nanya Kalau habis dibikin Bisa langsung dikasihin ke ayam Nggak Nah biasanya Saya sih Tunggu 2 atau 3 hari Baru dikasihin ke ayam Jadi biar Proses fermentasinya Terjadi dulu Semuanya Baru habis itu Dikasihin ke ayam Seperti itu Kalau misalnya Teman-teman Mau ngasihin juga Nggak masalah Saya juga biasanya Kalau lagi pepet Lagi lupa bikin Kadang-kadang Kayak gitu juga Cuma nggak terlalu sering Paling Sekali atau Dua kali Bukannya Kalau bisa Teman-teman Punya tempat itu Lebih dari satu Karena ketika Yang satunya habis Teman-teman Udah ada cadangan lagi Jadi nggak harus Nunggu lagi Buat ngasih makan ayam Nanti mungkin Di video berikutnya Akan saya Kasih Coba Kita sharing Soal hitung-hitungan Penghematan Yang bisa kita lakuin Kalau kita bikin Akan fermentasi Seperti ini Nah setelah Seluruhnya Selesai Kita potong Seperti ini Sekarang kita Pakai Bakteri starternya Kalau Bisa teman-teman Nontonnya Jangan di skip Biar nanti Jelas semuanya Nah kita pakai Segini Satu tutup ini Full Nah teman-teman Kalau misalnya Mau nambahin Jadi dua Juga nggak masalah Terus Kita tambahin air Nah setelah Seperti ini Sekarang kita Campurkan dulu Sayurannya Kalau untuk Perbandingannya Bebas Yang penting Karena bahan Pokok utamanya Si Bekatul Kita aduk Kalau misalnya Tadi kita nggak Potong-potong Ngaduk Seperti ini Pasti Susah Pasti repot Kita ambil Kita ambil Endernya yuk Buat Si Bakteri starternya Nah Seperti ini Ini nggak ada Aturan baku Si sayurannya Harus Berbandingan Berapa Berapa Karena yang Utamanya itu Si bekatul Jadi jangan sampai Teman-teman Kebingungan Untuk sayurannya Berapa Berapa Yang penting Nggak Mendominasi Si bekatul Jadi yang mendominasi Tetap si bekatul Jadi yang paling Banyaknya Tetap bekatul misalnya seperti ini kita tambahkan air yang udah campur bakteri starter tadi nah penambahannya itu sedikit demi sedikit jangan langsung banyak misalnya 2 gayung atau 3 gayung kenapa? karena si campuran ini gak boleh terlalu encer gak boleh terlalu basah sorry maksudnya gak boleh terlalu kering nanti saya kasih tahu takaran pasnya segimana sekarang kita aduk dulu biar rata ini cuma buat contoh aduknya aja kalau misalnya seperti ini ini masih belum rata ya jadi harus teman-teman aduk benar-benar sampai rata kalau misalnya ada yang nanya bekatul saya kok masih ada kulit padinya masih ada gabahnya sedikit gak masalah itu gak apa-apa juga masih bisa dipakai buat supplementasi saya juga pernah soalnya nemuin bekatul yang kayak gitu so far gak ngaruh hasil akhirnya nah kita lihat udah mulai agak-agak rata soalnya biasanya kalau gak pakai alat seperti ini gak pakai sendok seperti ini yang bawahnya gak keaduk cuma bagian atasnya aja kita pakai ini biar mempermudah kalau misalnya masih masih agak basah teman-teman bisa tambahin lagi bekatulnya nah kalau saya sih biasanya kalau buat ngecek ini terlalu basah atau enggak seperti ini kita ambil terus kita rumah seperti ini kalau dia gak pecah gitu ya kalau dia gak pecah berarti udah cukup ya gak perlu ditambahin air lagi tapi kalau misalnya masih di kayak gini masih keluar air di tangan mesininya seperti ini masih keluar air itu berarti perlu ditambahin sih bekatulnya seperti itu ya jadi gak boleh terlalu basah atau terlalu kering harus pas ini menurut saya masih agak terlalu basah jadi saya tambahin lagi sedikit ini saya biasanya 45 kg untuk 2 minggu untuk 3 minggu sorry yang lama tuh yang repot ya kayaknya orang bilang bikin fermentasi tuh repot sebenarnya gak repot juga sih cuma kayak gini aja pas pertama bikinnya aja yang kita butuh waktu gitu kalau teman-teman lihat ini kan pecah nih ini kalau di kepala dia pecah jangan gak gak kayak tadi gitu ini berarti masih terlalu kering ini harus ditambahin air lagi sedikit makanya tadi di awal kenapa bilang airnya tuh gak boleh langsung banyak karena jadi tadi kita gak bisa ngira-ngira soalnya kadang tiap bekatul tuh beda-beda walaupun sekarang kita beli nih terus 2 minggu lagi kita beli biasanya dapat kualitas bekatulnya juga beda-beda dan itu juga yang nanti proses penambahan airnya pun beda-beda kalau bekatul yang kering ya dia cepet gitu maksudnya yang yang halus gitu ya tambahin air dikit juga dia udah udah oke tapi kalau misalnya yang apa yang kasar gitu dia harus tambahin airnya agak banyak juga kan mungkin air sedikit tepat penyimpanannya bebas ya beneran bebas apa aja apa aja yang penting dia bisa ketutup rapat kalau saya biasanya ngakalin yang drum biru tadi ditutup pakai plastik dulu baru ditutup sama tutupnya ini kalau menurut saya udah kalau coba kita ini lagi ya kita tes lagi yang gak pecah kan dia kalau tadi kan masih pecah kalau ini udah gak pecah ini udah pas berarti oke kita masukin ke drumnya dulu oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini baru satu ember. Saya akan buat penuh juga yang ini sama yang itu. Kebetulan ini karena sudah maghrib. Jadi saya pending dulu. Saya lanjutin nanti habis maghrib. Sudah gini sih tinggal teman-teman terus sampai penuh. Jangan lupa dipadetin. Saya dipadetin ditutupin plastik dulu ininya. Baru dipakein tutupnya. Seperti itu. Nah, kemudian dipakainya itu setelah 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari baru bisa dipake. Seperti itu. Oke, mungkin untuk video pembuatannya seperti ini dulu. Nanti untuk video setelah 2 atau 3 harinya akan saya update berkala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman semua. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.